orang kawan nyambung sekalian kita videokan temennya oke ini sudah kita siapkan ya ini sudah kita siapkan tulisan nah ini sebelum sambung sudah sambung setelah sambung ini panjang sebelum sambung panjang setelah disambung ini lebar setelah disambung ya seperti itu temen temennya kita akan kita akan ukur ya ini sudah kita siapkan temen temen Assalamualaikum Sobat YouTube Hanomotor ya oke pada kesempatan kali ini kita ada arm ini ada arm punya motor repo ya teman-teman ini punya temen saya tadi dibawa ke sini cuman armnya saja kita sambungkan ya puluh sambung puluh sambung kok ya ini sambung pindah ya temen-temen ini pindah ya ini pindah ini kita pindah majuin temen-temen ya pokoknya semua kita pindah ya ini kita pindah ini kita majuin ya majuin ini sambungannya ukuran 5 cm temen-temen ya ini 5 cm nah ini proses cara sambungnya sudah ada di videonya Hanomotor ya silahkan cek di YouTube sebelumnya kita upload ya untuk kali ini kita akan review panjangnya ya temen-temen karena kemarin Sobat YouTube ada yang bertanya kan Mas panjangnya berapa nih sebelum disambung sama sesudah disambung gitu ya nantinya ono ya makanya ini kali ini kita akan buatkan video ini buat pemirsa subscriber Hanomotor kalau namanya kita nggak tahu ya yang penting kita buatkan karena kalau kemarin ada yang komen seperti itu ya Mas coba ukur berapa panjangnya sebelum disambung dan setelah disambung seperti itu ya temen-temen nah ini hari ini kita sekalian ada arm ini orang kawan nyambung sekalian kita videokan menunya Oke ini sudah kita siapkan ya ini sudah kita siapkan tulisan ya ini sudah kita siapkan ya untuk apanya untuk meternya ini ngukur ya kita akan ukur dari sebelum disambung ya Nah ini kalau disambung kita ukurnya disini saya disini kesini karena ini kan sambungnya segini ini awalnya dari di sini ini kan disini awalnya kita beda segini lima nanti juga ya awalnya lima sakit aku dulu ini ini panjangnya ya dari hitung sini ya sampai sini 53 53 teman-teman panjang sebelum disambung panjang setelah disambung 53 ya 53 berarti ini untuk panjang yang sebelum kita sambung Hai berarti kurang 5 cm berarti 40 40 40 berapa guys 53 47 ya 47 berarti 47 47 ini panjang sebelum kita sambung teman-teman teman-teman ini lebar ya ini lebar ya kalau untuk panjangnya sudah jelas ya jadi kita tinggal lebarnya oleh lebarnya sama ya ini eh 17 setengah 17 setengah 17 setengah ya untuk lebar sebelum disambung setelah disambung sama teman-teman ya 17 setengah tuh lihat 17 setengah ini pun 17 setengah ya teman-teman oke eh setelah itu mungkin sambungannya berapa masa nah ini ini sudah kita ukur teman-teman sudah kita ukur untuk panjang armnya ini sebelum kita sambung panjangnya 47 ya setelah kita sambung kan dia nambah 5 cm jadinya 53 guys ya 47 53 berarti kita jadinya kan nah ini untuk panjangnya ini panjang setelah disambung ini sebelum disambung ya nah ini lebarnya lebarnya sama saja lebarnya tetap sama 17 setengah untuk gang lebar kesini guys itu lebar-lebar kesininya nih ke sini ini 17 setengah ya sama ya dia diubah-ubah ya tetap 17 setengah ya kalau bisa di 17 setengah 17 setengah sama ya Nah untuk ininya untuk dudukan sok guys ya untuk dudukan sok kita majuin ya kita majuin guys maju ya sama 5 cm ya 5 cm 5 cm ya 5 cm kalau ini nyambungnya 5 cm ini tetap 5 cm juga guys majuin ya dari sini ke sini di lima cm ini tuh ini kan awalnya 5 cm jadi kalau ini maju 5 cm ini tetap 5 cm juga guys majuin ya dari sini ke sini di lima cm ini tuh ini kan awalnya ini awalnya guys ini awalnya disini awalnya disini ya kita pindah 5 cm ke sini jadi lebih maju teman-teman ya oke mudah-mudahan sampai disitu bisa dipahami buat teman-teman semuanya ya kanan kiri sama foto way ya kodoh karena kiri kodoh le majuin 5 cm nyambungnya pun 5 cm ngono ya guys Nenek mau ngapak ya ngerti ini maju 5 cm untuk dudukan sok belakang tak majuin 5 cm juga guys seperti itu ya jadi dia lebih panjang ini lebih longgar ya berarti otomatis di bagian ban sininya guys di sini ya teman-teman ya di sini itu maju lima cm ya jadi bannya tuh nggak seperti ini jadi banyak banyak tuh disini baginya ujung ban disini temen-temen ujung ban disini ya ujung longgar ya banyak kan dari ban sudah ada restanya biasanya kalau nggak 2 cm setengah temen-temen ya lebih tenggang ya karena sudah kita sambung dan dibalik itu pun eneng aja kelebihannya kelebihannya tidak mudah lengket ya untuk bagian arm ini pernah kita sambung terus tidak mudah angkat gitu ya seperti itu temen-temen ini seperti ini ya untuk video kali ini mudah-mudahan bisa dipahami ya tangguh koncok-kocok HP ini seperti ini ya untuk video kali ini mudah-mudahan bisa dipahami ya tangguh koncok-kocok HP yang mau sambung arem dimanapun ada berada ya tapi kalau di daerah Jawa aku rasa kejauhan itu harus online ya harus kita kirim situ harapnya kita sambung ya tapi lebih dari daerah Airdra Giri Hulu Riau ya Kecamatan Batang Sinako hingga Giri Huru Riau ya depannya di jalan lintar selatan dari arah segera berilas menuju ke Jambi ya robosan Jambi tapi kalau pakai motor belum tapi kalau pakai mobil belum bisa Gisah biasanya pakai motor karena masih nyebrang ya tembus ke Jambi karena lintas selatan ini belum tembus ke Jambi Gisah jadi saya alapannya tepatnya di simpang tiga aur Cina ya depan Indomaret ya buat teman-teman yang bertanya alapannya dimana simpang tiga kian atau simpang tiga aur Cina pas di depan Indomaret ya oke teman-teman semoga video kali ini bermanfaat jangan lupa di like comment dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang di dunia YouTube dan jangan lupa di aktifkan loncengnya ya supaya tidak ketinggalan update terbaru tempat channel Hanamotor Oke salam sukses selamat beraktifitas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh hmm ahem 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 selamat menikmati